Oh iya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Wangsa Jaya hari ini saya akan bicarakan satu hal yang penting buat para siswa yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran yaitu menentukan pilihan jurusan pada perguruan tinggi negeri Kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTL menjadi sebuah kepentingan yang mendasar buat para siswa di abad 21 ini bagaimana seorang siswa dapat menuntaskan pembelajaran dalam hidupnya yaitu bisa berkuliah dalam satu format pikiran moga-moga dia lebih baik dari yang telah diapakan atau dihasilkan dari orang tuanya kalau orang tuanya bisa selesai SMA maka anaknya berharap bisa lebih dari SMA yaitu berkuliah dan lulus kalau orang kuliahnya bisa kuliah menjadi sarjana maka kita berharap anaknya mampu untuk bisa berkuliah di pasca sarjana Kuliah di perguruan tinggi negeri yang pertama adalah sebuah prestasi jelas sebuah prestasi karena tidak semua anak mempunyai kesempatan kalaupun sudah punya kesempatan belum tentu bisa lulus karena ada proses seleksi berikutnya adalah prestasi kebanggaan buat orang tua buat ananda buat guru di sekolah prestasi menjadi penting karena orang tua akan menjadi bahagia bahkan kebahagiaannya akan diungkapkan dengan doa-doa tambahan agar anaknya sukses dan bisa menjadi orang yang terbaik dalam hidupnya bahkan orang tua juga saking bangganya dia akan bercerita kepada teman-temannya di komunitas seperti arisan pertemuan-pertemuan lainnya prestasi dan prestasi ini harus menjadi kebanggaan yang sah buat para siswa yang telah berusaha untuk mengungkikan mimpi Kuliah di PTN itu butuh informasi perguruan tinggi negeri dan jurusnya ada berapa perguruan tinggi negeri ada berapa jurusan yang ada kenapa ini menjadi penting karena para siswa juga harus tahu perguruan tinggi mana yang sesuai dengan pilihannya perguruan tinggi mana yang sesuai dengan minat dan sesuai dengan kemampuannya bukan hanya bicara minat tapi juga bicara kemampuan jurusan tentunya jurusan akan bicara tentang jurusan apa bidang pekerjaannya apa ada di mana tentunya juga dia bisa melihat dari pengalaman-pengalaman orang di sekitarnya bagaimana seorang bisa berhasil dalam hidupnya karena jurusan di perguruan tinggi negeri walaupun nanti akhirnya adalah kemampuan-kemampuan lain juga yang akan perbesar keberhasilan di masyarakat setelah tahu impo PTN dan jurusnya maka siswa harus mengetahui jalur masuknya kuliah di perguruan tinggi negeri itu adalah sebuah proses seleksi ya bukan proses evaluasi karena ada seleksi praktis ada jalur masuk jalur masuknya apa saja misalnya ada jalur undangan undangannya undangan prestasi atau undangan yang lain misalnya pernah menang lomba pernah juara A, juara B, juara C atau sebagainya atau prestasi akademi karena kemampuan dia selama sekian semester di sebuah sekolah disebut sebagai jalur undangan senam PTN ya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri semua PTN menerima siswa yang punya kemampuan lebih dari teman-teman seangkatan disebut sebagai anak-anak eligible ya anak-anak yang diberikan kesempatan untuk masuk tanpa seleksi ujian tulis kalau ada undangan pasti ada ujian seleksi memakai ujian tulis banyak ada SBM PTN ada SIMAK UI dan lain-lainnya ada jalur masuk yang secara nasional seperti SBM PTN ya seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tapi juga ada jalur mandiri yaitu jalur yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri seperti SIMAK UI seperti juga IUP untuk kelas internasional di UGM UI juga menerima menalui TAL skuting atau juga nanti SIMAK untuk kelas internasional bahkan jalur mandiri yang juga dilakukan oleh banyak perguruan tinggi UDI, PTS, UNAIR dan sebagainya setelah siswa tahu jalur masuk tentunya siswa akan bicara lagi syarat masuk nah syarat masuk ini harus dilihat dari awal-awal tahun saran saya sih siswa kelas 10-11 sudah mulai melihat ujian di PTN mana jalur masuknya bagaimana syarat masuknya bagaimana jangan sampai nanti begitu kelas 12 dia baru lihat ada syarat yang tidak terpenuhi apa misalnya tidak boleh buta warna atau masuk beberapa politeknik tingginya minimal 150 atau masuk di apa namanya di kedinasan ya di BIA Cukai juga ada syarat tinggi dan sebagainya jadi memang informasuk PTN itu baik kedinasan ataupun yang bukan kedinasan itu menjadi sangat penting agar tahu syarat-syarat apa saja berikutnya apa saja yang akan dipersiapkan yang pertama soal latihan kalau dia berupa ujian tulis ujian mandiri pasti ada soal seleksi di media sosial itu banyak bahkan di situs-situs perguruan tinggi juga sudah keluar soal-soal yang pernah diberikan pada saat ujian seleksi saran saya download coba di awal-awal tahun kelas 10-11 agar tahu tingkat keselkarannya maka bisa lebih mempersiapkan diri menghadapi soal kesungguhnya pada ujian tulis berikutnya kalau memang bukan ujian tulis pakainya undangan berarti kan nilai-nilai yang masih persiapkan nilainya harus lebih dari anak-anak yang lain kalau tidak salah beberapa tahun terakhir ini anak undangan yaitu harus 40% terbaik untuk akreditasi A kalau turun B kalau tidak salah 30% maka jadilah 40% terbaik setelah 40% terbaik ya tentunya memilih jurusan yang bisa dimasuki oleh karena satu boleh jadi tidak banyak anak yang mengambil jurusan itu tapi kalau diantara anak kita mengambil jurusan itu kita peringkat ke 20 padahal dari sekolah tersebut biasanya cuma 10 orang itu artinya pilihan yang sia-sia setelah soal latihan maka soal latihan itu dimanfaatkan untuk berlatih dilihat mana bagian-bagian yang tidak bisa mana bagian-bagian yang kurang kompeten mana bagian-bagian yang soalnya menjadi salah sekali dalam tes tersebut setelah itu itu belajar tambahan belajar tambahan ini bukan keharusan saya besar di SMA 8 Jakarta saya sebagai guru bimbingan konseling ya banyak juga anak yang tanpa bimbingan belajar bimbingan belajar hanya memperbesar kemungkinan anda untuk masuk perguruan tinggi negeri kenapa? karena diberikan latihan soal yang terencana diberikan motivasi yang baik dan tentunya juga diberikan cara-cara yang sudah teruji oleh bimbingan itu untuk mencapai nilai maksimal sehingga bisa tiba di jurusan tertentu mau belajar di bimbingan belajar boleh bimbingan tes boleh private juga boleh tapi intinya kalau di bimbingan belajar itu ada yang namanya semacam kurikulum ya ada jadwal pelatihan dan sebagainya kalau private kadang-kadang tergantung kita kalau kita punya teman-teman ada kompetitor kita ada laporan perkembangan nilai sebagainya silahkan-silahkan saja yang penting berikutnya adalah semangat konsisten dan fokus tiga hal ini penting dilakukan selama pembelajaran hingga mendekati hari-hari terakhir mendekati undian tulis harus tetap semangat konsisten dan fokus tidak usah bicarakan orang lain bicarakan diri sendiri semangat berasal dalam diri siapapun yang bicara kalau tidak pas tidak bisa masuk konsisten tetapkan pilihan yakini bahwa itu yang terbaik buat kita nah kalau sudah di bulan-bulan akhir ada tiga hal yang harus tetap dilakukan yaitu kesehatan doa dan restu kenapa saya bilang kesehatan banyak juga siswa yang gagal ujian secara maksimal karena pada saat ujian dia telah tipes ya jaga kesehatan tidak perlu belajar sampai malam hari sampai begadang-begadang teratur konsisten dan ada perkembangan itu yang penting ya berikutnya doa bertemanlah dengan orang-orang yang sering berdoa berteman berakrab-akrab pelalia dengan para guru yang sering berkuasa pintalah kepada orang tua untuk mendoakan teman guru orang tua adalah ladang-ladang doa yang bagus teman yang baik karena tahu kita siapa kalau kita sering menolong maka bantuan doa akan mengalir dengan mudah kalau kita pemarah kita gak dicukai teman gak ada doa orang tua adalah sebaik-baiknya doa tahajud bareng orang tua berdoa bersama berikan semua doa kepada Allah yang ini Allah akan mengabulkan setelah itu minta rasu dari siapa dari guru dan orang tua bapak ibu izin saya mau ujian maafkan semua kesalahan saya moga-moga ilmu yang bapak ibu berikan bisa saya manfaatkan buat kehidupan saya untuk mendapatkan keberkahan hidup agar bisa membantu sesama tolong pak doakan saya untuk ditimah di perguruan tinggi negeri saya memilih ekonomi UI dan akutansi di umpat salah satu saja pak moga-moga bapak berkeran untuk mendoakan mohon restu ya pak wah enak sekali kalau itu di ucapan oleh para siswa atau seorang anak tiba-tiba di pagi-pagi dia minta ibunya bu mohon izin mohon restu mohon nanti kalau ibu sholat duha doakan saya bu doakan saya bu saya mohon ampun sama Allah saya mohon maaf sama bapak ibu doakan kami yang terbaik para siswa sekalian inilah hal-hal yang perlu dilakukan oleh para siswa dan ini selalu saya laksanakan kepada para siswa untuk dapat laksananya selama kelas 11 dan kelas 12 jadi dua tahun persiapannya nah jurusan pada hari ini ini ada jurusan yang spesial kenapa? karena cuma ada satu di Indonesia di perguruan tinggi tertentu ya jurusan kuliah yang hanya ada satu di Indonesia coba kita lihat apa saja yang pertama astronomi astronomi adanya di ITB biologi Bandung berfokus mempelajari terbentuknya alam semesta bintang-bintang, langit, lubang hitam, galaksi dan sebagainya itu ITB di UI ada sasra Belanda jurusan sasra memang sangat beragam namun jurusan sasra Belanda hanya di Universitas Indonesia yang mempelajari seputar sasra, sejarah, lingus, dan budaya Belanda banyak orang-orang Indonesia yang mengambil sejarah antropologi, arkeologi itu belajar bahasa Belanda karena memang banyak artepak kita atau informasi tentang sejarah Indonesia itu di negeri Belanda berikutnya adalah teknik nuklir adanya di UGM, di Jogja sana jurusan ini menginginkan jurusan yang mampu mengaplikasikan teknologi nuklir dalam pembangkitan daya mengaplikasikan radiasi dan radiosotop di induksi serta mengapuskan radiologi klinik untuk kedokteran buat para siswa yang mau ke Jogja silahkan ada teknik nuklir loh di sana berikutnya adalah teknik transportasi laut adanya di ITS di Surabaya ya tiga fokus sama yang dipelajari adalah pelayaran pelabuhan dan logistik di dunia maritim transportasi laut penting untuk menyiapkan perjalanan yang aman sebagai penghubung antar pulau apalagi kita Bapak Jokowi mencanangkan tol laut ya ini pas sekali dengan kondisi yang ada berikutnya di IPB Institut Pertanian Bogor sekarang berubah menjadi konditas IPB kalau tidak salah ya ilmu keluarga dan konsumen hal-hal yang dipilih dalam kondisi ini seputar teori-teori secara riset ketahanan keluarga perkembangan dan pengembangan karakter anak setelah segala hal yang berhubungan dengan keluarga keren ini kalau bisa masuk sini maka boleh jadi keluarganya keluarga yang tahan banting ya punya ketahanan dalam segala sisi berikutnya rekayasa nanoteknologi ini teknologi baru ini adanya di air langga pada jurusan ini mahasiswa akan mempelajari materi pada skala atom molekul dan supramolekul untuk peron industri jamannya nanoteknologi mahasiswa ya saya dulu pernah dengar biasanya adanya di NGU ya banyak anak murid saya yang kuliah di NGU ngambilnya nanoteknologi ya berikutnya apa manajemen industri catering manajemen industri catering serius pak iya ini adanya di UPI ya dulu namanya IKIP Bandung sekarang menjadi UPI Universitas Penika Indonesia apa sih yang dipelajari memiliki visi global untuk memperluas akses pariwisata nasional dan internasional khususnya dalam kategori makanan catering hebat kan wah nanti setelah pandemi Corona ini akan mengelegar ini usaha catering di Indonesia kembali ke pangsa utamanya berikutnya ada sains atmosfer dan keplanetan adanya di Institut Teknologi Sumatera jurusan ini baru beri pada tahun 2018 dan mempelajari tentang perilaku atmosfer beri pada saat iklim dan cuaca di bumi mungkin buat anak-anak yang biasa di olimpiata sains ya kebunian tau ini ya berikutnya adalah teknik robotika dan kecerdasan buatan waduh ini mantap ini gambarnya robot yaitu intelektual artificial kemampuan kecerdasan buatan jurusan ini mempelajari konsep hingga membuat robot dan kecerdasan buatan tentu keren bisa masuk ini abadnya Star Wars abadnya Battlestar Galatica perang antar ruang angkasa para isma sekalian ini yang bisa saya berikan hari ini semoga bisa bermanfaat buat Ananda buat para orang tua akhirnya semoga sukses dengan apa yang diidamkan terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh